Nah, kalau dia ada di sini, padahal tadi kita punya di titik X, delta X, itu ada garis tangan, titik singgung. Nah, kalau kita sebut Df, Dx, Df itu artinya delta F bagi delta X, artinya itu kan tangan, delta F bagi delta X itu adalah tangan. Nah, ini kalau secara analitik bisa kita sebut delta F bagi delta X, delta X mendekati 0, itu sama dengan limit, delta X begini, fungsi X plus delta X kurang Fx bagi delta X. Nah, ini tadi kan ini tangan. Nah, kalau tangan, tangan garis ini, maka yang kita pakai adalah yang ini. Yang kita pakai itu adalah yang ini kan. Jadi ada kesalahan di sini. Di sini ada kesalahan sebesar ini. Makanya, kalau kita lihat dalam bentuk finite bentuk biasa, Df, Dx itu adalah tangan, F delta X kurang ini bagi delta X. Nah, padahal fungsi kita tidak linier. Jadi ada kesalahan. Nah, supaya dia tidak salah, kita masukkan fungsinya yang sebetulnya. Nah, F X plus delta X itu menurut Pak Taylor, ahli deret, itu sama dengan ini. Nah, semakin kecil delta X, semakin kecil delta X, maka di sini ya. Kalau delta X makin kecil, makin kecil di sini. Makin kecil lagi di sini. Maka, kesalahan yang ada, kesalahan ini, yang ini tadi bedanya ini, kesalahannya itu juga akan semakin kecil. Nah, oleh karena itu, makanya kita perlu banyak titik. Kenapa? Karena supaya delta X-nya semakin kecil. Sehingga semakin akurat pendekatan yang kita buat. Nah, ini kelemahan-kelemahan dari numerik. Nah, kita perhatikan. Ada gambar di bawah. Nah, ini saat perhatikan. Satu pindah panas konduksi, satu dimensi, di suatu bidang, dengan tebal L, dengan pembangkitan panas. Ya, sehingga fungsinya tidak linear. Nah, ini kita bagi atas titik-titik. Titik-titik ini ada berbagai titik di dalam benda kita. Ini titik M. Ya, ini titik M kurang satu. Artinya, M di sini, titik yang ke M kurang satu. Ini nilai suhunya. Ini titik M plus satu, ini nilai suhunya. Kalau kita ingin, nah ini ya. Kita ingin tahu di sudut sini, di sudut di sudut, di titik yang antara titik M kurang satu dan M plus satu. Maka bisa kita tulis, DT DX pada titik M kurang setengah. Itu sama dengan suhu di titik M, dikurangi suhu di titik M kurang satu, dibagi delta X. Faham ya itu ya? Faham Hamza? Hamza faham? Faham ya Hamza? Bima, faham? Kok nggak ada jawab? Ini hilang semua. Nggak ada yang ini. Ininya dihidupkan, audionya. Kalau ada yang nggak dihidupkan, saya kick out nanti ini. Angel gimana? Paham Angel? Teddy, Teddy, gimana? Hidupkan dulu mic-nya. Unmute. Ini, Pak. Paham sedikit, Pak. Yang nggak pahamnya yang mana-mana. Kau tadi jangan tidur, kau. Hidup-hidup matikan itu tidur. Jadi, DT, DX, itu ya. DT, DX untuk titik ini, itu adalah beda suhu dibagi jarak. Jadi, di sini, di sini, ini kan yang ini. Ini adalah titik pada waktu M kurang setengah. Karena kalau ini titik M, ini kan ada 1, 2, 3, 4, sampai M. M tambah 1, M tambah 2, M tambah 3, dan seterusnya. Itu hanya penomoran titik. Jadi, kalau kita ingin mencari diferensial di titik ini, perhatikan baik-baik, bentar lagi ada kuis. Di titik ini, maka beda suhu. Suhu di sini, di titik M, dikurangnya suhu, titik M kurang 1. Satu. M kurang 1 itu hanya, ini di bawah ya, hanya menentukan lokasinya. Dibagi jarak. Dibagi jarak. Itu untuk yang titik M kurang 1. Nah, sekarang kalau titik sini. Titik sini adalah M plus tengah. Itu sama dengan titik ini, yaitu M tambah 1, dikurangi T, M di sini. Ya, bagi jarak. Ya, bagi jarak. Nah, ini kalau kita tulis sekarang. Titik M, M di sini ya. Berapa suhu di sini? Ya, T, M ini. Itu kalau kita kurangkan lagi ini, kurang ini. Itu sama dengan, differential itu ada pengurangan. Kurnia hidupkan videonya. D kuadrat T, D X kuadrat. Itu adalah beda ini, dikurangi ini kan. Ya, ini. Kurangi ini. Yang ini tadi, ini adalah. Ini. Kita tulis. Yang ini adalah ini. Ya. Sehingga. Sehingga. Ini kalau kita susun, T, M kurang 1 ini ya. Kita susun ke kiri. Ini negatif ya. Negatif, jadi positif ya. Ya. Ini positif ya. Kita kasihkan positif. Ini minus. T, M ini kan minus, minus. Ini minus. Minus 2 T, M. Dibagi delta X kuadrat. Ini untuk ini. Nah, kita tahu tadi persamaan kita, steady state, satu dimensi, dengan pembagian panas. Ya, K-nya konstan, steady state, itu sama dengan ini. Ya. Itu persamaan kita pada awalnya. Ya. 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 Kemudian yang ini, ini ya. Ini kan sama dengan ini nih. Kita masukkan di sini, ganti. Berarti, tambah X, M, K, sama dengan 0. Ya. Ya. Itu untuk setiap titik. Ini ada titik, 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 titik di sini ya. M, 1, 2, 3, M. Ya. Nah, jika, jika, jika tidak ada pembagian panas, maka persamaan ini kan sama dengan ini nih. Kedera T, berde X kuadrat sama dengan 0. Jadi, kalau tidak ada pembagian panas, ini kan sama dengan 0. Ya. Sehingga bisa kita katakan T, M kurang 1, kurang 2, TM, tambah T, M tambah 1, sama dengan 0. Ya. Atau kalau kita susun, TM sama dengan TM kurang 1, tambah TM tambah 1, bagi 2. Ini kalau tanpa pembagian panas. Kalau dengan pembagian panas, itu tidak berlaku. Ya, Hamza, paham ya? Nah. Sekarang, itu kalau satu dimensi. Ya. Satu dimensi. Seperti ini, kalau ini satu dimensi, yang ini benda ini ya, gambar 58. Itu satu dimensi, kita dapatkan persamaannya seperti ini. Dan ini berlaku di titik di dalam. Ya. Karena kalau di luar, dia terpengaruhi oleh kondisi luar. Nah, sekarang kita perhatikan. Kalau dia dua dimensi, Sumbu X itu titik-titiknya kita tandai dengan M. Kemudian ada sumbu Y ya. Sumbu Y yang atas ke bawah. Itu titik-titiknya kita kasih nama N. Pakai N. Jadi, di titik-titik sini. Ini adalah titik M, N. Titik M, N. Artinya X, Y. Titik yang ke M untuk sumbu X. Dan titik yang ke N untuk sumbu Y. Sama dengan yang sebelah sini. Ini titik ke M plus tambah satu untuk sumbu X. Dan titik ke N untuk sumbu Y. Nggak ada naik ya. Masih tetap horizontal. Sama dengan yang sebelah sini. Titik M titik yang ke yang ke titik yang ke M kurang satu koma N. Jadi, ini kita bagi titik-titik. Setiap titik beda-beda ya. dan untuk sumbu X-nya dan N untuk sumbu Y-nya. Sebaliknya, di bagian bawah sini, ini M-nya tidak berubah. Tapi, ini adalah titik ke N kurang satu untuk sumbu Y. Dan yang sebelah sini, titik ke N plus satu untuk sumbu Y. Nah, kita perhatikan baik-baik. jadi kalau untuk dua dimensi konduksi steady-state, artinya apa? Di sini ada D kuadrat T berdx kuadrat tambah D kuadrat T berdy kuadrat tambah E pembangkitan panas berkala sama dengan 0. Yang ininya, kita sudah dapat ini. Sekarang yang Y-nya, kan? Yang Y-nya. Ya. Yang Y-nya. yang Y-nya. Ini kok salah. yang Y-nya. yang Y-nya sama. Ini kan? Ini kan X. Ini Y-nya. Y-nya sama. Hanya saja posisinya beda. Kalau ini tadi M tambah satu. Di sini N tambah satu. Y ya. M-nya tetap. X-nya. Ini 2 TM. Ini TMN kurang satu. Ini delta X. Ya. Ini masih tetap EMNK. Nah, jika kita buat jika kita buat X delta X sama dengan delta Y kok bisa Pak? Ya, ya kita yang buat. Karena titik-titik ini. Titik ini ya. Titik yang ke ini. Kita yang buat. Misalnya, kalau ada satu beda tebalnya 10 cm. Kalau kita katakan jaraknya kita buat 1 cm. Ya, ada 10 titik. 11 titik ya. 11 titik karena tambah titik ke 0. Ya. Oh Pak, masih kebesaran. setengah cm. Oke, artinya ada 21 titik. Delta X-nya sama dengan 0,5 tentunya ya. Nah, bisa juga arah Y-nya sama. Kita buat. Jadi, kita bisa buat besar delta X sama dengan kral Y. Oke, ini adalah delta X kuadrat. Ya. Nah, kalau kita kalikan kalikan dia dengan delta X kuadrat. Ya. Maka bisa kita tulis dia T M tambah 1 ya. Kurang 2 T M tambah T Oh, ini koma N ya. M. Ini M koma N. M kurang 1 koma N. Ya. Tambah tadi ya. Ini kalau kita buat dulu. Delta X kuadrat. Ya. Tambah T M koma N tambah 1 kurang 2 T M koma N tambah T M koma N kurang 1 bagi delta Y kuadrat tambah ya. Tambah E M koma N bagi K sama dengan 0. Ya. Nah, kalau kita buat tadi delta X sama dengan delta Y maka ini sama dengan delta delta X kan. ini juga ini artinya sama dengan delta X kuadrat. Nah, kalau semuanya ini kita kali dengan delta X kuadrat. Ya. Maka kita dapatkan, ini kan cohat nih. Ya, kita dapatkan T M tambah 1, N kurang 2 T M koma N tambah T M kurang 1 koma N tambah T M koma N tambah 1 kurang 2 T M koma N tambah T M koma N tambah 1 tambah E M koma N delta X kuadrat ber K sama dengan 0. Ya. Nah, ini kita lihat ada yang sama kan? Ada yang sama. Jadi, bisa kita tulis sekarang T M tambah 1 koma N tambah T M kurang 1 koma N tambah T M koma N tambah 1 tambah T M koma N kurang 1 kurang 4 T N tambah E M koma N delta X kuadrat berk sama dengan 0. Ya. Nah. Sehingga nah, ini, ini. Jika jika dan hanya jika ini ya. Jika tidak ada pembangkitan panas ya. Jika dan hanya jika ini sama dengan 0 maka kita bisa dapatkan T M koma N sama dengan T M tambah 1 koma N tambah T M kurang 1 koma N tambah T M koma N tambah 1 tambah T M koma N kurang 1 bagi 4 ya. Paham tuh? Bima, Bima paham? Hidupkan ini ya. Iya, Pak. Paham ya? Iya, Pak. Bimas paham? Iya, Pak. Oke. Si Putri Aprilia paham? Paham, Pak. Oke, sini. Bagas, paham, Bagas? Iya, Pak. Oke. Kalau sudah paham, bagus. Kita ada kuis. Kuisnya di jawab, ya, dijawab, di chat. Ya, 3 menit. 3 menit. Ini ada suhu ya. suhu berapa? Suhu T M koma N. Ya, dalam waktu 3 menit dari sekarang. Catat dulu soalnya. Ya, mau saya matikan soalnya. Foto atau apa, terserah. Ya. Saya ngedupin timer saya dulu. Ya, timernya sudah jalan. 3 menit dari sekarang. Yang tidak menjawab dianggap tidak hadir. Yang tidak menjawab dianggap tidak menyimak. Ya, tidur. Tadi sambil tidur, dia tidak tahu dia ada kuis sekarang. Tadi sambil tidur. Tadi sambil tidur, tadi sambil tidur. Sweatnya, tadi sambil tidur. Tadi sambil tidur. Tadi sambil tidur, tadi sambil tidur. Dan sebabung pintu mesin de Sara, Stephan Versa. strains tidur terbang si Terima kasih. Sudah satu setengah menit. Ya, ini screen-nya saya matikan. Terima kasih. 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 Terima Terima kasih. Terima kasih. delta X bisa semua. Delta X ini habis, tapi di sini delta X kuadrat dirinya. Karena dia dibagi delta X, kita dapatkan ini. Kita dapatkan hasil yang sama seperti yang sudah kita pelajari pada slide sebelumnya, sebelum kita rehat tadi. Sebelum kita quiz. Nah, perhatikan di sini persamaan ini ini saya garis 3. conteng. Hanya berlaku, applicable dapat diterapkan pada setiap titik pada di dalam. M kurang satu nodal internal. Pada nodal, jadi nodal ini nodal-nodal ini, nodal internal di dalam. Untuk penantuan, suhu pada M tambah satu nodal, nodal M tambah satu. Dua persamaan lain yang kita perlukan adalah suhu di pinggir sini. Suhu di sini, sama suhu di sini, itu perlu kita cari. Kenapa? Karena dia dipengaruhi oleh yang sebelumnya, atau yang sebelah sini, yang setelahnya. setelahnya. Nah, ini ya. Contoh ini. Jadi, ini tadi, kalau di dalam tadi ya. Di dalam ya. Kalau kita, ini kan ya, ini M. M tambah satu. Kalau dia, tadi kan titik satu ya. Kalau titik dua, titik dua sini, sama hasilnya. Yaitu, T1 kurang dua T2 tambah T3, tambah ini. Sama dengan nol. Ya. Kalau kita kalikan dengan delta X kodrat, ini kan habis delta X-nya. Ya. Kalau kita kalikan delta X kodrat, habis delta X-nya. Ya. Atau kalau titik tiga, sama. Kalau titik tiga, misalnya di sini ya. Titik tiga, itu sama dengan ya, T2 kalau titik tiga ini ya. Kita tulis di sini. T2 kurang dua T3 tambah T4. Kalau ada empat titik di sini ya. T4 tambah delta E A delta X kodrat, per K sama dengan nol. Nah. Ya. Kelamahannya adalah apa? Kita mesti sebuat semua persamaan untuk setiap titik. Kalau kita punya seratus titik, ya seratus persamaan yang kita tulis. Ya. Tapi tentu kalau secara dengan mengurangkan komputer, kita bisa copy-paste. Ya. Copy-paste dan kita katakan kepada komputer, kalau kalian sudah belajar di ini ya, penerapan komputer ya. Programming kecil, titik N-nya, N-nya aja berubah. Kalau N-nya berubah, misalnya ini tadi N, N-nya, N tambah 1, N-nya 2, N-nya 2, jadi ya, tambah. Tiga jadinya. Ya. Jadi persamaan-nya bisa dibuat semuanya. Kalau dengan komputer, bisa kita suruh. Kalau manual ya, satu-satu kita buat. Kalau ada seratus titik, ya seratus titik. Nanti ada PR-nya, kalian saya suruh 13. 13 titik. Ya. 13 kali buat persamaannya. Ya. Karena tadi delta X-nya semakin lama, semakin kecil. Kalau tadi, contoh kalau tebalnya 10 cm, delta X-nya 5 cm, ya 21. Kalau delta X-nya 1, 4 cm, ya 41. Kalau 0,125, ya 81. Kali dibuat ini. Persamaan ini. Sebenarnya. Untuk kita bisa memecahkan persamaan itu. Ya. Nah, kalau kalian bisa programming atau kodiknya, pasti bisa membuatnya. Tidak repot. Ya, cukup satu kali tulis, terus program bisa meneruskannya. Ya. Nah, di bagian pinggir, di bagian pinggir sini, ya, ada macam-macam kemungkinan. Yang pertama, bagian pinggir, suhunya diketahui. tinggal inginkan saja. Ya, titik ini diketahui, maka titik ini tidak perlu kita cari. Tinggal titik 1 sampai titik M kurang 1. Ya, itu yang kita cari. Sudutnya, suhu di pinggir diketahui. Ya. Atau, ini ada lagi, yang nomor 2. Di pinggir sini, ada, flux panas. Jadi, kita sama tadi, ya, dengan kesetimbangan energi, Q dari kiri, tambah konduksi dari kanan, tanpa energi yang dipakitkan. Ya. Nah, kita perhatikan di sini delta X per 2. Memang ya, jaraknya kan dari sini tadi ke sini, kan kalau ada kan dari sini jadi delta X-nya. Jadi, dari sini ke sini kan setengah delta X. Makanya delta X per 2 di sini. Kalau K dari kanan, ini sama. Dari kanan kan dari sini. Dari sini ke sini. Ya. dari kirinya flux panas. Jadi, diketahui ininya. Tinggal dituliskan saja. Ya. Nanti pemecahannya tinggal kita coret A, coret A, ya, kali delta X, kali delta X, bawahnya hilang, delta X, di sini ada delta X, ya, di sini delta X quadrat, ya. Kasus khusus. Nah, ini kasus khusus yang di pinggirnya ini diinsulasi. Atau Q dari kiri sama dengan 0. Ya. Ya. Tinggal mudah. Ini dia. Ya. Hanya ada konduksi kanan ditambah energi yang dibangkitkan. Ya. Ricky hidupkan videonya. Ya. Kasus kedua. Kasus kedua. Nah, ada konveksi dari kiri. Nah, ini dari kiri kita tambahkan konveksi. Dari kanan ini ada konduksi. Ya. Tetap ininya X per 2. Laihan videonya. Ya. Nah, dari kiri ada radiasi. Ya. Ini tinggal masukkan radiasi di sini. Ya. ininya tetap. Kemudian dari kiri itu ada apa namanya? Gabungan konveksi dan radiasi. Ya. konveksi dan radiasi. Kalau satu-satu. Atau kalau diketahui koefisien konveksi apa? Kombinasi gabungan ya. Gabungan konveksi radiasi ada ketahui H-nya. Nah, ini tinggal dimasukkan saja. Nah, kemudian kita pecahkan dia. Untuk titik itu saja ya. Untuk titik pinggir situ saja. Ya. Nah, kalau ada kombinasi gabungan ya. Gabungan konveksi, radiasi, heat flux. Ya, kita tulis heat flux-nya ada. Ada konveksi, ada radiasi. Dari kanan ada konduksi. Tambah ini. Ini tetap X per 2. Jadi, kita masih pecahkan untuk titik pinggir. Untuk setiap titik pinggir itu beda-beda. Ya. Atau ya. Atau kita kalau ada ini apa namanya? kalau ada dua benda kita tempel. Dua benda kita tempel ya. Kalau dua benda kita tempel. Ini ada benda A di kiri. Ada benda A di kanan. Benda B di kanan. Nah, ini titik M-nya adalah titik temu ini. Titik sambung. Titik sambung. Ya. Maka pindah panas dari kiri. Ini ada K-A. Dari kanan ada K-B. Ya. Jadi, tidak bisa kita gabung seperti yang sudah kita bicarakan sebelumnya. Nah, titik temu itu. Nah, bisa juga kita perlakukan tinggir yang diinsulasi itu sebelah kiri sebagai nodal dengan interior nodal. Yaitu menggunakan konsep cermin. Bayangan cermin. Jadi, kalau kita asumsikan seperti itu bayangan cermin, maka kita punya sini titik ini, titik 0. Di sini ada titik 1. Di sini bayangan cermin titik 1. maka kita bisa katakan sama saja ya. Sama saja sebetulnya. Ya. Di titik 0. Di titik 0 ini kita lihat di sini TM tambah 1. TM kurang 1. Di mana TM tambah 1. TM kurang 1 itu sama. Jadi, T1. Ini T1. Ya. Jadi, bisa kita gunakan untuk itu. Kalau untuk itu. Oke. Rehan, perhatikan ya. Nah. Sekarang kita coba dengan contoh. Nah, ini ada satu benda. Rehan-nya tidak atau apa? Atau gambar foto ini Rehan-nya. Ya. Kita punya apa namanya benda uranium. Plat uranium. Ya. Debalnya 4 cm. 4 cm ya. Debalnya 4 cm. Jadi, dari sini ke sini. 4 cm. Konduktivitas K-nya 28. Panas yang dibangkatkan 5 x 10 x 6. Nah, salah satu sisi plat dipertahankan pada suhu 0 derjat. Jadi, di titik 0 sudah diketahui suhunya 0 derjat. Sementara di sini ada konveksi. Nah, di sini ada konveksi. dengan suhu udaranya 30 derjat, koefisien konveksinya 45. Ya, seperti pada gambar ini. Misalkan, ini misalkan, ini supaya mudah. Yang susahnya giliran kalian nanti. Misalkan, kalau ada 3 titik. Ini ada titik 1, titik 2. Jadi, ada 3 titik. Titik 0, 1, 2, 3. Nah, ditanya berapa suhu 1, T1, T2. Taksirlah. Ini ditaksir. Ini ya. Ini asumsi. Ini sudah kita ini kan tadi. Nah, kita buat persamaan umum kita. Persamaan umum kita adalah ini kan? D kuadrat T DX kuadrat E tambah K sama dengan 0. Jadi, kita sudah tahu jawaban ini pemecahannya adalah ini. Sama ya, di persamaan. Dan ini hanya berlaku yang ini, persamaan ini hanya berlaku untuk titik yang ada di dalam. Kalau yang di pinggir, ini sudah kita 0. Di sini ada konveksi. Jadi, dia dipengaruhi oleh konveksi. Jadi, persamaan ini hanya berlaku untuk titik 1. Nah, kemudian kita hitung Delta X-nya berapa. Delta X ini kan 0,4 itu L-nya. Ada 3 titik M kurang 1. M-nya 3 kurang 1 2 jadi jaraknya 0,02. 0,02 sama juga dari sini ke sini. 0,02 Nah, untuk nodal 1 di sini ya. Ini kan tadi ya. Ini kan dari sini datangnya itu. Kita ada di sini ya. Rumus itu kita tulis sama dengan 0. Kemudian T0 T0 sudah tahu ya. T0-nya sudah kita tahu suhunya 0. 0 kurang 2 T1 tambah T2 bagi Delta X kuadrat E1 E1 EK. Nah, kalau kita kalikan dia dengan Delta X kuadrat ya. Minus Delta X kuadrat ya. Ini artinya hilang kan. Ini minus kali minus jadi plus 2 T1 plus ini kali minus jadi minus ya. 2 T1 kurang T2 sama dengan E1 Delta X kuadrat per K. Nah, sekarang nodal 2. Nodal 2 ya ini yang 2 ya titik 2. Ini ada konveksi dari kanan kan. Dari kirinya ada konduksi. Ada panas yang dibangkitkan. Ini kita masukkan. Kita bagi A semua dulu. A-nya dicoret. A-nya coret. A-nya coret. Ada lagi nggak? Maksud coret. Delta X kita kali Delta X ya. Kita kali Delta X ini kalau kita kali Delta X eh oh ya kali Delta X kita dapatkan H Delta X T kurang H Delta X T2 ya nah ini kan Delta X hilang ya tambah K T1 kurang K T2 tambah Delta X ini jadi Delta X quadrat kan E Delta X quadrat per 2 sama dengan 0 ya nah ini kan diketahui angkanya ya H diketahui XL ini diketahui ini Delta X diketahui H T2 nya akan kita kita masukkan angkanya ini kita hitung ya nah ini K diketahui kan K diketahui nah ini T2 sama T2 ya ini kita gabung jadi 1 T1 positif kita taruh di kiri yang negatif kurang kita gabung nah kita dapatkan ini kita masukkan angkanya kita dapatkan T1 kurang 1,032 T2 minus 36,68 ya nah ini kalau kita kali 2 kita kali 2 jadi 2 T1 kurang 2,064 T2 sama dengan minus 73 koma 36 ya kita bagi ini kurang ya 2 sama dengan 2 habis ya jadi ini kurang kurang ini kurang ya kalau kurangnya jadi plus kan jadi 1,0 A64 T2 nah ini 73 ya ini 6 kurang 3 3 ya 3 kurang 4 eh 16 kurang 3 3 3 kurang 4 9 nah 3 jadi 2 kan 2 kurang 1 1 1 ya benar gak itu oh kalau dikurangkan jadi plus ya salah ini minus minus plus jadi 6 tambah 3 9 3 tambah 4 7 koma 3 tambah 1 4 ya 4 7 7 14 14 14 ya ini kan minus minus jadi plus ya 1,672 jadi T2 nya T2 nya Dapat 136,6 kok 136,1 ya nah kalau kita pakai analitik analitik kita dapatkan 1,136 ya nah tentu kita masukkan lagi ke sini 2T1 tambah 136 kita dapatkan T1 nya 103,76 ya nah exact solution kita dapatkan kalau dari yang kita sudah pelajari ini rumusnya ya kita masuk tinggal masukkan angka ya nah ini kenapa beda Pak ini karena jumlah jika jumlah nodal ditambah akan didapatkan hasil yang lebih akurat ini kan tadi hanya 3 titik ya kalau kita jadikan 5 titik pasti hasilnya lebih mendekati kalau 9 titik lebih mendekati 11 titik ini PR ya yang satu 11 titik yang satu 13 titik ya jadi kelompok yang gedap titiknya beda dengan kelompok yang ganjil ya walaupun kalian masih bisa saling contek antara ini tapi kan nanti dibuktikan apakah kalian seberapa waktu rekaman kuliahnya ya itu akan membuktikan apakah kalian bisa atau tidak ya nah ini ya cara mencari exact solution ya ini sudah kita terangkan tidak usah kita terangkan lagi di kelas ini ya nah itu tadi kalau sederhana kalau dia tidak sederhana maka kita mesti mengatakan menggunakan metode iteratif atau metode langsung ada caranya ya nah kita lihat contoh suatu sirip terbuat dari cor aluminium cor aluminium Knya 180 dengan bentuk penampang segitiga jadi ini sirip ya dengan panjang L 5 cm tebal dasarnya 1 cm ini B nya 1 cm dan lebar terbesar W ini yang ini ada W Arah tingkat lurus terhadap bidang kertas menunjukkan oleh gambar 520 dasar sirip T0 suhunya diketahui 200 sirip kilang panas ke lingkungan yang punya suhu T25 ini ada konveksi dengan kovisin pindah panas H15 Watt dengan menggunakan metode finite difference method dengan 6 nodal 0,1,2,3,4,5 yang berjarak sama pada arah X tentukan suhu pada setiap nodal titik 1,2,3,4,5 laju pindah panas dari sirip untuk W 1 meter dan efisiensi sirip kita perhatikan yang ini jarak ini kalau kita kita buat kira-kira seperti ini kan tempat rusak nah jarak ini ini kan kalau kita lihat segitiga ini yang ini A B C berapa jarak BC itu adalah ini ya kalau kita lihat kos kos ini ada sedut ya kos alpha adalah AB bagi CB ya sehingga CB 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 ya kalau CB sehingga kita bisa katakan CB sama dengan AB per kos alpha ya nah disini sebut sudutnya theta ya sehingga jarak ini ini ya kalau jarak ini kan kita tahu antar titik kan jaraknya delta X maka ini adalah ini delta X kos theta ya nah sekarang berapa AC ya nah AC 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 per AB itu kan adalah tangan ya enggak tangan sehingga AC AC sama dengan AB kali tangan ya nah kita lihat disini ya AC ini ini yang ini tegak ini ini adalah AB AB itu apa AB itu kan adalah L delta X ya jadi kita mesti ini adalah delta X kita mesti kali berapa dia ini panjangnya panjangnya kita kan L ya L nya berapa tadi L nya 5 5 cm kan nah itu dikurangi delta M tambah setengah kali delta X ya nah itu panjang ini AB nya itu ya AB nya kali tangan alpha ini tangannya ya kalau dalam hal ini tangan theta ya nah tangan theta tangan theta itu ini ya adalah B per 2 ini B nya bagi 2 kan bagi L ya sehingga kita bisa tuliskan sekarang delta X nya dulu tadi kan ini ada 6 titik jadi delta X nya adalah L bagi M kurang 1 6 0 kembali 6 jadi 0 kembali 0 1 ya nah kita katakan tadi semuanya tadi ya kesetimbangannya 0 konduksi dari kiri konduksi kanan tambah konveksi sama dengan 0 tidak ada pembangkitan panas ya nah ini yang untuk untuk internal dalam ya untuk titik dalam ya A kiri nah A kiri beda itu dengan A kanan karena kita karena dia sirip kan A kiri tinggi kali lebar kiri M kurang setengah ya ini 2 kali ini kali tan dengan theta yang kanan sama tapi ininya ini kan tadi M kurang setengah ya sini M nya M tambah setengah ya sama ininya sama tangan karena dia di kanan saja ya kemudian konveksi A konveksi 2 kali panjang kali lebar ya 2 kan atas bawah ya atas bawah anggap samping enggak ada ya nah samping ya 2 kali W lebar sirip kali panjangnya panjang sirip ya kali ininya lebarnya delta X berkos theta kita lihat ya tadi ya ini konduksi kiri konduksi kanan konduksi kiri ya nah ini ya ini A kali RK ini A kiri kali beda suhu kiri tambah A kanan perhatikan 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 ini sudah dikalikan ada K ya A kanan ini M tambah setengah perhatikan ya kali beda suhu kanan ya tambah konveksi ya ini konveksi ya H kali A konveksi kan ya kali beda suhu dengan lingkungan ya nah kalau kita susun ini kita susun kita dapatkan persamanya sama seperti ini kalau kita susun susun lagi ini ya ini susun susun kita dapatkan ini ya tentu kita kalikan ya ini tadi ada apa ini ada tangan tangan ini ada kos ya ada kos jadi kalau kita kalikan kos ini kan sin per kos ya sin per kos tangan itu adalah sin per kos jadi ini kalau kita kali kos jadi sin dia ya jadi sin kemudian kita bagi sin kita bagi sinus maka kita dapatkan ada sin disini ya tangannya hilang ya dan kemudian kita susun kita dapat ini kita perhatikan tangan adalah ini ya tangan untuk 0,1 ini ya 0,1 ini adalah 5,71 sudutnya sehingga sin 5,71 kita lihat menggunakan kalkulator 0,0995 kita masukkan disini angka ini sama ini ya jadi 1 1 kurang M nya tadi berapa ya masih ya 1 ini delta X bagi L ya delta X bagi L oh ya kemudian kita masukkan sinusnya kita susun kembali kita dapatkan persamaan kita sekarang sama dengan ini ya nah baru kita lihat untuk titik 1 1 masukkan sini ya 5,5 kurang 1 4,5 ya 4,5 4,5 ini 1 kan 1 x 1 0 T0 T0 nya tadi adalah 200 kan T0 nya 200 jadi 200 200 x 4,5 ya 200 x 4,5 ya kemudian disini ada 10838 ini M nya 1,2 kurang 2 jadi 8 ya kali TM TM nya adalah T1 ya jadi 8,083 lihat nih nah ya ini T1 ya kemudian disini 4,5 TM T2 kan kurang 1 3,5 nah ini tadi kalau dikalikan ya T0 nya kalikan ya 4,5 kali 200 900 kan 900 kita pindahkan ke kiri jadi 900 minus ya tambah 2,9 jadi 900 2 0,9 M2 tinggal masuk 2 disini 2,11 T1 ya ini ada 3 T1 ini 2 kan 5,5 jadi 3 2,5 ini jadinya ya nah demikian seterusnya sampai titik 4 nah titik 0 sama titik 5 ada di pinggir sehingga gak bisa kita pakai rumus ini ya untuk titik 0 dan titik 5 kemudian untuk titik 5 kita lihat titik 5 ada konduksi dari kiri ada konveksi ya sama dengan 0 nah konduksi dari kiri ya ini ada A kiri ya ada tangan A konveksi kanan ada kos ya nah kita susun masukkan kemudian kita susun kita masukkan angka yang diketahui kita dapat untuk titik 5 ya itu persamaannya adalah ini T4 209 ya sehingga persamaan kita jadinya ini apa namanya 1,00838 ya jadi disini kita punya M sama dengan 5 T4 ya T4 kurang 1,00838 T5 sama dengan minus minus 0,209 ya nah ini artinya ada apa ada 5 yang tidak kita ketahui 5 5 titik yaitu titik 1 sampai titik 5 dan ada 5 persamaan ya 5 persamaan kalau kita selesaikan itu ya secara simultan nah ini kalau bukunya dia punya equation solver nanti kita akan gunakan dengan metode matrix ya kita akan dapatkan ini hasilnya ya nanti kita akan contohkan ya ya itu selisi untuk titik 1 2 3 4 5 titik 0 sudah diketahui tadi 200 nah kemudian total pindah panas pindah panas jadi pindah panas setiap elemen ya tentu pindah panas sirip adalah pindah panas setiap elemen khususnya melalui konveksi kan keluar ya keluar ya nah kita hitung konveksi tadi A nya ini ini T0 ya tambah 2 T ini ya masing-masing ini masing-masing di titik 0 titik 1 titik 2 titik 3 titik 4 titik 5 ya kita masukkan angkanya kita dapatkan 258,4 Watt ya nah maksimum Q maksimumnya berapa Q maksimumnya kita ketahui H kali ini ya kali ini maksimum kali T0 kurang titik hingga awal ya dapatkan 263 sehingga efisiensi siripnya adalah 0,98 ya nah nanti kita akan lihat ya nah ini ada metode yang disebut dengan gaussedol metode iteratif ya kita mulai tadi persamaan ini setiap persamaan yang kita punya kita tuliskan secara eksplisit titik 1 kita tuliskan T1 disini ya tulis ke atas T1 sama dengan kan negatif ya jadi positif disini ininya jadi positif juga 3,5 bagi 8,00838 T2 tambah ya 900 koma 2,002 0,9 bagi 8,00838 T2 nya juga sama seperti itu kita buat ya jadilah ini dia ya T1 T2 T3 T4 T5 nah kemudian ya setiap ini kita tebak dulu boleh sama 200 boleh enggak pak boleh tapi kan kita sudah tahu T0 nya 200 pasti T1 nya lebih rendah 198 pak oke tapi 198 oke ya T2 nya lebih rendah oke 197 oke salah ini 196 195 ini 194 boleh boleh pak ya nah kemudian pada waktu ini ini ya kita masukkan ini rumus ini kemudian pada waktu T2 ya ini kan ada T1 T1 yang baru sudah diketahui kita pakai T1 yang baru T3 belum ada yang baru ya T3 nya belum ada yang baru yang ada yang mana yang lama kita pakai T3 yang ini ya tambah ini kemudian kita tambah cara T3 ada T2 kan T2 sudah kita hitung tadi kita pakai yang baru T4 T4 tidak tahu yang baru belum ada kita pakai yang lama ya demikian seterusnya kemudian demikian dengan T T5 nah pada waktu kita menghitung T5 di sini ya 0,9921 T4 nah ini kan sudah tahu pada waktu kita menghitung T4 ya sudah ada kita pakai yang ini bukan yang atas yang kita pakai adalah yang sudah kita hitung kalau belum kita hitung baru kita pakai yang lama ya demikian seterusnya sampai sampai tiga terakhir suhunya tidak berubah nah ini tidak berubah sudah sama ya sama sama bahkan yang ini sudah lebih awal sampainya ya ini ini dari awal sudah tidak berubah jadi kita dapatkan suhunya 98 198,7 197,3 195 nah ini agak sedikit beda tapi masalah mana tadi 198,6 T1 ini kita 198,7 ya kemudian situ 197,3 di sini 197,1 ya yang ini yang lebih benar ya ini lebih benar daripada yang ini tapi kita sudah dekat ya nah bagaimana caranya pak ngerjakannya ya kemarin Excel saya ngadat sehingga saya nggak bisa kasih tunjuk sekarang Excel saya sudah benar nah ini ya nah kalau ada dua metode ya yang sudah ada aja ini yang PR itu nah ya ini ya ini ya sheet 1 ini ya pas ya nah kalau kita perhatikan kalau kita punya matrik A kali matrik T T sorry T sama dengan matrik C ya nah itu oh belum sharing screen ya kita balik dulu ke yang ini kita ya Nah ini ya, kita lihat ini ya, ini kan 0,8038T dan seterusnya ya. Nah itu bisa kita tulis dalam bentuk matriks. Seperti ini, matriks A kali matriks T sama dengan matriks C. Yang C ini adalah nilai yang sama dengan ini ya. Nah ini ya, ini ada T4-nya kan. Dan T4 kurang 1,00838T5 sama dengan minus 0,209. Jadi kalau kita lihat di sini, maka matriks C kita adalah yang ini. Dari minus 9,209, kemudian minus 0,209, minus 0,209, minus 0,209. Ini C kita. Nah matriks A-nya kita susun. Kita susun seperti ini. A itu yang ini tadi, T1 ya. Nah ini T1, T2, T3, T4, T5. T1, T2, T3, T4, T5 ya. Nah ini T1-nya minus 8,8 kan ada. Tiga setengah, tiga setengah positif. T3-nya ada nggak? Nggak ada, 0. T4 nggak ada, 0. T5, 0. Kemudian ini, T3 setengah, T1 ada, tiga setengah. 6, minus 6, ini minus T2. T3 ada, dua setengah ada. T4 nggak ada, 0. T5 nggak ada, 0. Kemudian yang tiga. T1-nya ada nggak? Nggak ada, 0. Dua setengah, T2, dua setengah, T2. Minus 4,08, ini dia. T3. T3. Oh, ini T4 ya. Salah ini. Salah ya. Bisa pindah ke sini. Ini 0. Ya. Ini 0 kan? Kemudian, Oh, terbalik-terbalik tadi ya. Ini kan 1, 2, 3. Yang ketiga tadi, 2 setengah, 4, 1 setengah. Oh ya, tempat ya. 1 setengah. 1, 5. Ini 0. 0. Kemudian yang 4. Nah ini ya, 1 setengah T3. Yang 1, 2-nya 0. Minus 2, 0, 8. 4. 0, 5. Ini 2, 0,5. Yang ini, yang 5. T4-nya ada 1. Ini 0, 1, 0, 8. 0, 8, 0, 2, 9 ini. Ya. Nah, kemudian, Oke. Ya. Nah. Ini, kalau kita perhatikan, matrik ini ya. Kalau kita katakan, matrik A pangkat min 1 kali matrik A kali matrik T sama dengan matrik A min 1 kali matrik C. Boleh nggak itu? Hah? Boleh nggak, Ricky? Ricky, video mau di depan. Ricky, boleh nggak? Boleh, Pak. Oke. Nah ini, yang ini, kalau dikalikan, ini adalah matrik I namanya. Ya. 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 Nah, dengan itu, ini kan 1 nilainya. Jadi, T sama dengan ini. Kita dapatkanlah nilai berapa T di sini. T itu adalah matrik inversi matrik. Ya. Matrik A pangkat min 1 kali matrik C. Ya. Nah, kita, gimana caranya? Ini kita sudah buat. Ini matrik A kita ya. Matrik A kita. kemudian kita infeksikan. Gimana caranya? Menginfeksikan matrik. Ya. Nah, kita hapus saja ini. Ya. Kita hapus. Kita hapus. Ya. Nah, kita klik di sini. Kita sudah kasihkan tempat. 4, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, ini adalah tempat matrik A pangkat min 1 kita. Perhatikan baik-baik ini ya. Gimana caranya Pak? Kita klik dulu di sini. Ini FX. FX ya. M inverse. Kalau yang tidak tahu, kalau belum muncul, tulis di sini. Ya. Matrik. Matrik. Ini matrik ya. Nah, ini ada determinan, ada inversi, ada matrik multiplication, ada matrik unit. Ini apa? Ya. Jadi, kita pilih yang inversi. Inversi kebalikan ya. Kita klik. Oke. Ditanya, mana matrik A-nya? Oke. Kita cari matrik A kita tadi di atas ini. ini matrik A kita ya. Kita enter. Oke. Nah, kelihatan di sini, matrik, inversi matrik kita, ya, masih ada hanya satu kan? Ya, masih ada satu. Nah, oleh karena itu, bagaimana caranya penghitung? Nah, ini sudah ada triknya. Perhatikan baik-baik dan catat. Kita pencet F2. Ya, kalian pencet F2. Jadi, ini kalau pakai HP, nggak bisa. Ya, pencet F2. Kemudian, kita pencet, control, shift, enter, sekaligus. Sekaligus ya. Shift, enter. Kemudian, eh, control, shift, kemudian pencet, enter. Sekaligus, ya, tiga-tiga tombol, di pencet sekaligus. Nggak bisa. Ini, control, shift, tahan, enter. Jadilah dia ini, matrik kita. Ya, nah, apa buktinya ini sudah matrik identitas? Kita kalikan saja. Matrik ini, kita kalikan dengan, matrik A kita. Ini kan A satu ya. Kita kalikan saja. Gimana caranya? Kita tutup dulu. Ini, tempatnya sudah ada ya. Kita kalikan, matrik multiplication. Kita kalikan. Matrik A ini. Ya, sama juga tadi, tulis saja matrik, kalau tidak tahu tempatnya. Ini ada, matrik multiplication, perkalian. Ya, yang satunya mana? A kita mana? Kita tarik A. A kita. Ini A. Ya, atau kebalikan, kebalikan. Kebalikan tadi, ini kalau di gambar kita. Ya, kalau di gambar kita, ini kan matrik A paket minus satu. Oke, kita ganti, mulai dengan situ. Kita matrik, multiplication, yang pertamanya, yang ini. Ter, yang keduanya matrik A. Matrik A kita di atas. Masih seperti ini kan? Jadi dengan cara yang sama, yaitu pencet F2. Kemudian, ctrl shift, tahan, pencet enter. Ya. Pak, itu enggak nol. Ya, itu bisa kita atur di sini. Kita setting kita. Ini ada general. Number ini ya. Number. Kita klik di sini. Number. Klik number. Nol. Tidak ada disimal. Jadi dia ya. Itu enggak masalah. Jadi, perhatikan. Di yang diagonalnya, semuanya angkanya satu. Ya, artinya betul. Matrik, inversi matrik kita sudah betul hitung-hitungannya. Sekarang, ini kan tadi? Berapa T? T adalah matrik T. Itu adalah A kali C kan? Matrik T. Ini I ya, salah. T, I. Ya. I, ini adalah matrik A min 1 min 1 kali matrik C. Itu adalah T kita kan? Kita kalikan aja. Mana tadi C kita? Ini ada C sudah. Mana C? Nah, ini C kita ya. C kita. Jadi, kita kalikan. Kita hapus dulu. Hapus. Kita sadiakan tempatnya 5. 1, 2, 3, 4, 5. Kita kalikan. Matrik multiplication ya. Matrik multiplication. A pangkat min 1 kita mana? Nah, ini A pangkat min 1 kita. Yang mana di A ini ya. Ini A min 1. Enter. Kali C. C kita mana tadi? Nah, ini C kita ya. Oke, Enter. Ya. Nah, kan juga sama ya. Sama ini. Nah, caranya pencet F2. Control, Shift, Enter. Ya. Nah. Kita lihat hasilnya tadi. Ya. 1, 98,6. Jadi, ini kalau kita jadikan satu dimensi. Satu desimal. Ini tiga. Ya. 1, 98,6. Ya. 1, 98,6. 1, 97,1. Ya. Benar tidak? 1, 98,6. Tadi kita lihat ini. Saya lihat dulu ya. Mana hasil kita tadi. 1, 98,6. Cocok. 1, 98,6. Ya. 1, 97,1. Mana tadi? Eh. 2, 98,9. Ni. Betul. 1,99. 1, Maxwell. 1,59. 1,. Yang mana tadi? Oh ini aja Ya Nah ini ya Ya 198,6 198 6 juga kita Kelihatan nih Excelnya ya 197,1 Sininya 197,1 195,7 195 7 195,7 194,3 Ya 194 3 T5 nya 192 9 Pas ya Cocok ya Cocok Oke Artinya sudah Pas ya Nah kemudian Untuk yang Gauss-Channel Tadi sudah kita tulis ya Kita tulis Maksimum T1 Sama dengan ini T2 Sama dengan ini T3 Sama dengan ini Secara Explicit Nah ini contoh ya Nah ini Kita Rubah dia ya Tadi seperti yang tadi Bapak buat aja lah Oke Ya 1 1 99 Oke 1 98 Oke 1 97 Oke 1 96 Oke 1 95 1 95 Oke Ya Nah T1 T1 ya Perhatikan ini Ini ada rumus tadi kan Ya Rumus Ini kita tadi Coba lihat Kita lihat disini Rumusnya TX Di PowerPoint Kita Eh di PowerPoint Ya di PowerPoint Ya 0,4731 T2 1 192 4 1 3 7 Ya Nah itu Kita buat ini Nah ya Perhatikan 471 T2 T2 nya Belum kita hitung Kita terpaksa pakai ini C58 C58 itu kan yang ini Ya Jadi Itu ya Kita dapat T1 Yang kemudian pada waktu T2 T2 Ini masukkan rumus ini Ya Ini kita bagi Kita masukkan Ini ada T1 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 Sudah ada B59 Sudah disini B59 Ya Kemudian ada T4 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 Tidak tahu disini Belum ada E58 Ya Oh T2 Oh T2 Ya T3 T3 itu adalah D58 Ya Tambah angkanya Ini ya Masukkan Demikian juga T3 T3 Ini T2 Sudah ada Kita pambil C59 Ya Demikian juga T4 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 Belum dihitung Kita pakai yang Sudah ada Jadi dia adalah E58 Ya Dan seterusnya Begini Ya Nah ini Ya Nah ini Kalau kita sudah betul Memasukkan rumusnya Tinggal kita copy Ya Excel saya kelihatan ya Kelvin Kelihatan Pak Oke ya Tinggal kita Suka-suka kita Oh 10 dululah 10 Tempel Nah ini Masih belum berubah ya Tapi ini sudah 777 Ini sudah 48 Ini masih berubah Ya Masih berubah Oke Artinya masih belum Kita tempel lagi ke bawah Ya Tempel lagi Sampai 20 lah Mana tahu Sudah selesai dia Nah ini 68 Ini sebenarnya sudah 7 Sudah cukup ya Ini 197 Ya Nah ini 196 4.43 Nah ini masih belum Ya Jadi kalau kita milih Milihnya Ini Apa namanya Apa namanya Tidak Nah itulah nasib juga itu ya Milihnya Jadi kalau kita buat Seterusnya Sampai bawah sini Ya Nah ini Ini sudah 676 ya 676 Semuanya Ini 352 Semua ini 30 48 Kita lihat sini Nah ini boleh dari sini 676 676 Nah artinya sudah Tiga kali itu ya Jadi langkah keberapa dia Itu pada langkah ke 32 Ya Nah kita cocokkan Hasilnya Ya Ini kan 676 Artinya 7 ya Kita lihat 198,7 Tidak tadi dengan atas Ya Ini 198,6 197,1 Nah beda ya Tapi kalau kita lihat yang ini Ya 198,7 197,3 Ya 196 Ya Beda ya Beda dikit saja Ya Tapi bedanya tidak jauh Jadi ini metode Kita Rasi Pak Cobalah berubah pak Ya sudah kita ubah Inilah Kita buat seperti Seperti di buku 195 Oke 195 Atau 194 lah 194 Kita buat 194 Sama Sama semua Nah sudah Ya Oke Kita lihat Berapa langkah dia Nah ini disini Langkah ke 28 Sebetulnya sudah oke Ya Langkah Tapi disini belum Ya Nah ini artinya Langkah ke 32 juga Ya Langkah 32 Dia baru Kita katakan oke Ya Atau Kita ganti lah pak Satu Berapa tadi disini Bukunya 195 Oke kita coba 195 195 Ya Kita copy Nah ini Kita lihat berapa langkah Di buku tadi Berapa langkah 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 ketujuh Langkah ketujuh Ya Masih sebetulnya Masih belum juga Langkah ketujuh itu Ya Baru bisanya Kita kan ambil Tiga disimal Dia kan hanya Satu disimal Ya Kalau satu disimal Lebih cepat kita Ya Atau kita buat dua disimal lah ini ya Oke Kita buat dua disimal Berapa dia Nah ya Kalau dua disimal Nah ini Langkah ketujuh Ini masih belum Nah ini ya Langkah ke dua belas Dua belas itu sudah oke Belum Ya yang disininya belum Tapi kalau kita ambil Satu disimal Seperti di buku Nah Langkah ketujuh Ya sudah oke Ya Kenapa Pak satu disimal Karena suhu kita Termat Termometer kita Tidak begitu Censitif Pak boleh 190 tidak Boleh Ya Sininya 180 tidak Boleh Boleh Ya 180 180 Ini berapa 170 Boleh Suka-suka Suka saja Ini 170 Juga Pak Boleh Ya Ini berapa 165 Oke 175 Oke Suka-suka Hanya saja Kalau kita makin jauh Makin lama Ya Nah Di sini Jadi langkah Ke Berapa ini Langkah ke 25 26 Ya Sini Langkah ke 28 Ya 28 Baru Bisa Ya Oke Nah ini saya save dulu Saya bagi Oke Ya Ini apa nama file Lupa Oke ya Paham ya Itulah Ini nanti kita ada Ininya Hatihan soalnya Ya Jangan-jangan sudah saya buat Di sini Yang saya bagi Lihat dulu Tuhan 51 Malah dibuat Pulo Ya Ini yang 9 titik Saya periksa Saya periksa lagi nanti Kalau yang sudah Nanti tidak jadi saya kirim Saya hapus dulu ya Saya hapus Yang belum saja dikirim Oke ya Oke Jadi tentu Ini yang bagian 3 Nanti Bagian 3 nanti kalian baca Karena setiap titik Ya Nah Jadi untuk setiap titik Itu perlu kita buat rumusnya Jadi kalian nanti pelajarinya bagiannya Sudah saya bagikan Nah ini untuk setiap titik ya Kalau dia di dalam Mudah Ya Tapi kalau dia tidak di dalam Misalnya di pinggir Seperti ini Nah Ya Ini mesti kita Selesaikan Ini ya Kita buat rumusnya Tapi ini sudah dibuat orang rumusnya ya Jadi tinggal kita gunakan saja Ini ada pelbagai contoh Nodal 1 Jadi kalau gambar seperti ini Ya Maka ini contohnya Gambar Teladan 5 3 Ini ya Ya Kalau tidak salah ini sudah saya Buatkan ininya Ya apa namanya Inversi matriknya nanti Di Excel-nya Oke Itu untuk hari ini Ya Itu adalah yang Steady state Minggu depan kita non-steady state Setelah itu kita akan Ujian Ya Ujian Nah Si Bagas Kalau Bagas Doa tutup Bagas Waktu kita sudah habis Baiklah teman Untuk mengakhiri Pelajaran pagi Pagi ini Mari kita berdoa Berdoa akan Doa dimulai Doa selesai Terima kasih Bagas Kita akan lanjutkan Kita akan lanjutkan Minggu depan Semoga pelajaran ini dapat meningkatkan pengetahuan kita Buat kita lebih Ini ya Jadi kalian nanti kerjakan Latihan soal Ya Banyak yang mesti dibuat Persamaan itu Ya Kalau banyak titiknya Lebih banyak Dibuat persamaan Ya Kecuali kalian Kalau kalian bisa programming Nah Jauh lebih mudah Jauh lebih mudah Membuat ini Ya Bahkan programming itu sudah ada Subrutinnya Subrutin untuk Instruksi matrik Ya Oke Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Bapak Terima kasih Bapak Sampai Bapak